Hai Assalamualaikum ketemu lagi sama aku di Vanaghi Channel hari ini aku akan merekomendasikan ke kalian cerita-cerita webpack sedih tapi yang berakhir bahagia yang berakhir happy ending nih guys so kalau kalian nyepar mau banget kisah yang set ending tenang saja seluruh cerita di video ini akhirnya bahagia walaupun di awal-awal si pemeran utama petanya itu selalu tersakiti jadi kalau kalian penasaran bagaimanakah akhir kisah seluruh pemeran utama wanita yang sedih di awal-awal tapi berakhir bahagia. Tonton videonya dari awal sampai habis karena cerita ini bahwa bener bagus banget untuk kalian keep di perusahaan kaya masing-masing dan yang pastinya ini di webpack masih ada masih yang masih ready dan sudah tamat nih guys jadi kalian tidak perlu menunggu lagi kapan update karena seluruh cerita yang akan aku rekomendasikan itu seluruhnya sudah tamat dan masih ready di webpack tapi yang pastinya cepat-cepat loh ya kalian membacanya barangkali aja ada niatan seoters untuk memanfablish seluruh kisah yang sudah tamat yang nantinya aku rekomendasikan nanti jadi panjang lebar lagi kita langsung ke cerita yang pertama yang akan aku rekomendasikan sekarang oleh Kak Ria Mohan yang berjudul Axtrak. Axtrak mengisahkan perjuangan cinta seorang Diandra yang kebetulan jadi cinta sama seorang pria matang yang memiliki sikap sifat dan gaya hidup yang amat-sangat bebas karena gaya hidup bebas si pria tadi otomatis keluarga besar si Diandra tidak mau kalau si Diandra memiliki hubungan serius dengan si pria matang tadi so kalau kalian penasaran bagaimana hasil akhir kisah kita Diandra ini karena dia memang jatuh bangun banget mengejar si cowok tadi akankah dia berakhir bahagia dengan pilihan hatinya ataukah malah sebaliknya karena di karyanya Kak Ria Mohan yang berjudul Axtrak ini dikisahkan dijabarkan dan dijelaskan bahwa apabila orang yang kita cintai itu menyakiti kita masih banyak orang yang mau menyayangi kita yang akan selalu memback up kita apabila kita lagi merasa down salah satunya adalah keluarga besar sahabat mereka pasti akan selalu mendukung apapun keputusan yang kita ambil jadi kalian bisa langsung saja ke karyanya Kak Ria Mohan yang berjudul Axtrak tadi disini ada 24 bagian dan ceritanya udah tamu karya yang lain yang gak kalah baper ini dikitaram oleh Kak Autias Buri yang berjudul Kamila nah disini dikisahkan si Kamila ini dijodohkan terus dinikahkan oleh kedua orang tuanya dia menikah dengan Dimas namun ternyata Mas ini berbohong dengan Kamila agar dia bisa bermain api atau affair dengan wanita lain so kalau kalian jadi Kamila pasti dong banget dong ya setelah tahu bahwa suami yang kita percaya walaupun dijodohkan yang ternyata memiliki wanita lain kalau kalian penasaran akhir Kamila seperti apa apakah dia akan selalu mempertahankan pernikahannya dengan Dimas ataukah malah sebaliknya dia mendapatkan kisah cinta yang lain dengan pria yang lebih baik kalian bisa langsung ke karyanya Kak Ria tadi yang berjudul Kamila dan disini ada 72 bagian sudah tamat tapi walaupun ada 72 bab disini benar-benar seluruh sudut pandang dijabarkan baik dari Kamilanya, Dimasnya dan orang ketiga yang ada di dalam kisah ini sehingga kalau kalian penasaran bagaimanakah dari sudut pandang si Dimas bagaimanakah dari sudut pandang si Kamila kalian bisa langsung saja ke karyanya Kak Ria tadi yang berjudul Kamila dan siap-siap baper apalagi kalau kalian menempatkan diri kalian sebagai si Kamila ini karyanya selanjutnya yang gak kalah baper ini dikaram oleh Kak Diakoramita yang berjudul Mr. Middle Age Lover disini dikisahkan ada seorang gadis nih yang ternyata dia jatuh cinta dengan pria yang amat sangat matang karena saking matangnya si pria ini prianya ini memiliki usia yang tidak terlampau jauh dari ibunya yang hanya 2 tahun saja jadi kalian bisa menghitung betapa jauhnya jarak antara si wanita yang ada di cerita ini dengan gebetan yang dia mau raya pemeran utama wanita yang ada di cerita ini benar-benar buat aku tertarik sama karakternya karena ya memang dia pantang mundur untuk mempertahankan cinta yang menurut orang-orang terlalu mengambil resiko khususnya usia dia yang terlampau jauh dengan gebetannya tadi sehingga banyak orang-orang yang sangsial tanpa jalinan kisah si raya pemeran utama wanita disini akan berhasil dan akan sampai ke jenjang pernikahan so kalau kalian penasaran bagaimana kisah si raya ini dan bagaimana pula akhir perjalanan kisah si raya kalian bisa langsung ke karyanya Kak dia Maramita yang berjudul Mr. Middle Age Glover karya yang lain yang gak kalah menguras perasaan juga ini dikarang oleh kahap sari 1989 yang berjudul Another Rainbow nah Another Rainbow sendiri dikisahkan ada seorang gadis yang bernama Aluna yang ternyata dimanfaatkan perasaannya untuk jadi ajang balas dendam sehingga si Ethan yang pemeran utama pria disini mengungkapkan perasaannya pura-pura hanya untuk menghancurkan Aluna agar bisa membalas dendam akibat perbuatan si kakak Aluna ini sehingga kalian bisa dong ya menggambarkan bagaimana perasaan si Aluna setelah tahu bahwa dia hanyalah sebagai alat yang balas dendam sehingga kalau kalian penasaran juga bagaimanakah akhir kisah si Aluna ini apakah dia akan tetap bersama Ethan ataukah ia pertama pria lain selain dan ini kalian bisa langsung ke karyanya Kak Hapsari 1989 yang berjudul Another Rainbow karena cerita ini benar-benar bagus banget untuk kalian yang mencari cerita sedih tapi berakhir bahagia next ini dikaram oleh Kak Mia yang berjudul Temporary Fix yang mana disini dikisahkan ada seorang wanita yang ternyata dia trauma dengan kisah cinta masa lalunya karena baru saja ditinggalkan oleh sang kekasih ditinggalkan karena takdir nih guys nah nama tunangannya ini kan tamah namun ternyata takdir berkata lain akhirnya sang tunangan yang sebentar lagi menjadi suaminya ternyata mengalami kecelakaan maut yang akhirnya merenggut sama dari sisinya sehingga kalau kalian penasaran bagaimanakah si Henis ini move on dari kisah masa lalunya bersama tamah kalian bisa langsung saja ke karyanya Kak Mia yang berjudul Temporary Fix karena disini benar-benar kita akan merasakan bagaimana sulitnya move on apabila sang kekasih hati dibutahkan oleh kita dengan cara amat-sangat tragis yaitu matian nah namun untuk Temporary Fix ini ternyata ada sambungannya itu yang berjudul Collided jadi kalau kalian sudah membaca Temporary Fix kalian wajib membaca juga judul yang Collided ini karena Collided inilah si Henis akhirnya mendapatkan akhir yang benar-benar bahagia dia mendapatkan pria yang dia inginkan dan menikah dengan pria tersebut so kalau kalian penasaran siapakah yang akhirnya mendampingi si Henis ini kalian bisa langsung ke karyanya Kak Mia tadi dan kurutan membacanya Temporary Fix seluruh baru Collided nah berhubung seluruh cerita sudah aku kasih tau ke kalian semua terima kasih sudah tonton videonya dari awal sampai habis walaupun dikategorikan ini adalah cerita sedih tapi seluruhnya berakhir bahagia mudah-mudahan kita juga mendapatkan kisah yang walaupun berliku tapi tetap kita harus berakhir bahagia semua dan terima kasih sudah tonton videonya dari awal sampai habis see you goodbye daaaah selamat menikmati terima kasih terima kasih